Musik Hari ini saya diundang oleh dan Korpaskas untuk memberikan pencerahan sebagaimana saya berikan di Kopassus kemudian di Marinir, sekarang di Korpaskas supaya punya persamaan visi dan misi dalam rangka menjaga kesatuan juga menjaga negara ini juga masalah keluarganya supaya jangan sampai terpapar hal-hal yang sangat tidak baik buat kebanggaan bangsa dan negara kita mengenal kembali bagaimana nasionalisme kebangsaan kita bagaimana menjaga semua ini dengan baik karena apa? garda terdepan sampaikan TNI dan Korpaskas bahwa garda terdepan menjaga Republik inilah TNI dan Korpaskas kita harapkan dengan pemahaman yang utuh mereka bisa menjaga bukan hanya kesatuannya juga keluarganya dan yang lebih besar lagi menjaga negara ini sekarang kita bertumbuh kita lihat teman-teman kita dari Paskas sekarang ada di BNPT sudah berperan sangat luar biasa bahkan unsur-unsurnya pusat media damai kita diawaki oleh dari Paskas jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa baik dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian dan semua instansi yang ada di bawah BNPT kurang lebih 17 institusi bergabung, terintegrasi dalam rangka menjaga Republik inilah TNI maksud dari Korpaskas mengundang kepala BNPT untuk memberikan pencerahan dan pembekalan kepada prajurit Paskas adalah bahwa prajurit Paskas merupakan bagian dari TNI dan TNI bersama Polri untuk berada di garda terdepan untuk melaksanakan tugas membahasmi teroris dan radikalisme bagaimana kita dapat melaksanakan tugas dengan baik kalau kita tidak belum atau mampu untuk memahami dan mengendalikan di lingkungan kita sendiri maka itu sangat perlu untuk setiap prajurit Paskas agar mampu di dalam dirinya dan keluarganya dapat mengantisipasi dari gerakan radikal dan teroris tersebut sehingga diharapkan prajurit-prajurit ini akan mampu melaksanakan tugasnya secara profesionalisme sebagai ketua panitia dalam merangka kunjungan kepala BNPT ke Korpaskas ini sangat bermanfaat sekali karena paham radikalisme dan terorisme ini langsung dijelaskan beliau kepada seluruh prajurit Korpaskas baik itu bintara tamtama maupun perwira sehingga ke depan akan lebih baik pemahaman-pemahaman atau ancaman yang bisa di lingkungan maupun di dalam satuan masing-masing kegiatan pengembetalan dari kepala BNPT kepada keluarga besar Korpaskas khususnya yang mewakili yang jajaran Jakarta, Bandung, dan Gogor sangat bermanfaat sekali karena memberikan pencerahan buat kami khususnya tentang sejarah perkembangan teroris mayangan Indonesia maupun peningkatan maupun program deradikalisasi yang sudah dilakukan oleh BNPT sendiri terutama dengan program Winning Heart and Mind terhadap baik para pelaku teroris, mantan pelaku teroris, dan para korban dari kegiatan atau kejadian yang dilakukan oleh aksi teroris tersebut yang pertama kami akan melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh KBNPT jadi kita harus merapatkan barisan kita merapatkan barisan dimulai dari prajurit yang ada di satuan kami kami akan merapatkan barisan, kami akan meningkatkan lagi soliditas Esprit Korp diantara kami kami juga akan mengesampikan segala latar belakang baik agama, suku, kelompok, kolongan yang bisa menjadi potensi bahaya perpecahan setelah itu kami akan lanjutkan kepada keluarga-keluarga prajurit sehingga prajurit pun mempunyai kesamaan visi, kesamaan persepsi bahwa Indonesia itu beragam, bahwa TNI itu beragam apapun latar belakangnya, kita harus tetap satu selamat menikmati